Assalamu'alaikum, selamat pagi sahabat semua disini saya akan memindahkan koloni lebah yang bersarang di ban mobil saya melakukan uji coba pemindahan koloni lebah ini pada waktu pagi hari saat ini jam menunjukkan 6.30 waktu Indonesia Barat saya ingin mengetahui bagaimana reaksi lebah kalau dipindahkan di waktu pagi hari ini kotak budidaya yang telah saya persiapkan berdasarkan keterangan pemilik rumah lebahnya ini sudah bersarang sekitar 3 bulan coba kita berikan asap terhadap koloni lebahnya ini 3 bulan kata pemilik rumah lebahnya ini bersarang di bekas ban mobil ini sudah lama Mbak rawan ini bersarang Mbak bagaimana reaksi lebahnya biasanya saya melakukan pemindahan itu waktunya itu selepas tengah hari coba kita lihat reaksi lebah kalau kita melakukan pemindahan waktunya ini pagi hari saat ini saya sedang melakukan pengasapan terhadap koloni lebahnya ini saya menggunakan asap dari rokok kita dapat kita upaya melakukan pengambilan terhadap satu sisir sarang kita ambil satu sisir sarangnya ini saya melakukan gerakan halus dan juga tidak memakai wangi-wangian atau parfum kita ambil lagi setelah sisir sarangnya satu sisir sarangnya tempatnya begini hai 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 koloni lebahnya ini masih kecil atau sedikit beberapa waktu yang lalu di kolom komentar ada yang menanyakan mas berapa atau bagaimana caranya membuat kotak lebah sebenarnya ukuran baku membuat kotak lebah itu tidak ada kalau koloni lebahnya banyak biasanya saya menggunakan ukuran kotak 40x40 namun kalau koloninya kecil seperti ini kotaknya saya sesuaikan kotaknya kecil sekira ukuran 35x30 ini ukurannya karena saya menyesuaikan dengan banyak tidaknya koloni lebahnya ini sahabat ini saya gantung-gantungkan sisir sarangnya yang semula ini ke frame budidaya saya ikatkan ke frame tiga sisir sarangnya ini akan saya gantungkan semuanya selamat menikmati selamat menikmati semua sarangnya sudah saya ambil sekarang kita berupaya mencari keberadaan ratu lebah dimanakah ratunya ini berada karena semua sisir sarangnya telah saya ambil dan saya pasangkan di frame budidaya ini kurungan ratu yang telah saya persiapkan kita cari dimanakah ratunya ini berada selamat menikmati kita ambil koloninya kita ambil perlahan-lahan saya letakkan di atas frame sisir yang kita pasangkan tadi kita mati dimanakah keberadaan ratu api serananya ini selamat menikmati saling bergerombol koloni lebahnya ini dimanakah ratu apisnya ini sahabat ini ini adalah ratu api serana nah ini ini adalah ratu api serananya nah ini ini ratunya oke ratunya mana tadi ini ini ratu api serananya nah ini ratunya oke ratu api serananya sudah saya tangkap waduk nah ini ratunya sudah berhasil saya tangkap kita berikan royal jiri sedikit ke kurungan ratu selanjutnya kita masukkan ratunya ini ke dalam kurungan ini sahabat ini ratunya sudah saya masukkan ke dalam kurungan ini ratu api serananya ratunya ratunya saya letakkan di antara frame yang saya pasangkan tadi oke kita letakkan seperti ini kemudian kita jepit ratunya sudah saya letakkan di kotak budidaya dan ratunya ini kalau sisir sarangnya saya ikutkan seperti ini satu hari pasca pemindahan ratunya sudah siap untuk dilepaskan kalau sahabat masih ragu bisa diamati dari frame yang kita pasangkan tadi coba dilihat 24 jam pasca pemindahan frame-nya itu sudah melekat di frame yang kita ikatkan tadi melekat dan dilekatkan oleh koloni lebah pekerja yang menjadi catatan saya idealnya kita memindahkan lebah di pagi hari misi kita memindahkan koloni lebah berhasil pemindahan lebah di pagi hari ternyata lebahnya tidak agresif melakukan penyerangan terhadap orang asing yang mendekati kota ini mungkin di lain kesempatan saya akan melakukan uji coba kembali melakukan pemindahan lebah pada waktu pagi hari tadi saya melakukan pemindahan sekitar pukul 6.30 dan ternyata lebahnya tidak agresif melakukan penyerangan mungkin bisa dicoba di lain kesempatan kalau kita melakukan pemindahan lebah waktunya pagi hari terima kasih sahabat semua yang telah support dan mendukung channel Ahmadjen 009 sampai lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati